Fasa kotot mutatabi'at Kemudian Tidak dibaca lagi Dimansuhkan Lafad mutatabi'at Maka atas hari ini mahaluh Diriwayatkan oleh Imam Abdirazab Dan Adarukutni dan Al-Bayhaqi Kuluhumin Tariq Ibni Jurej An Ibni Shihab An Urwah, An Aisyah Maka Disebutkan Di dalam Ashar ini dari Ibni Jurej Dari Ibni Shihab, Dari Urwah, Dari Aisyah Berkata Adarukutni Hada isnaduhu sahih Bahwa ini sanatnya sahih Dan Kita katakan Wahua kamakola Bahwa dia Seperti yang Disahihkan oleh Adarukutni Lakin keif Ibnu Jurejhuna Kita katakan Waqat Sarraha Ibn Jurej Di Riwayat Abdirazab Di riwayat yang lain Haddathani Ibn Shihab Maka Disini tasrih dari Ibnu Jurej Kepada Imam Az-Zuhri Bahwa dia mendengar Tidak melaksanakan Tadlis Maka 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 seperti biasa Bisa jadi Di dalam ilmi Fikih Beristidlal dengan Hadis yang Mutafakun Aleyh Atau beristidlal dengan Hadis-hadis yang Berkesendirian Al-Bukhari Ataupun Muslim Atau Hadis dari Kutubus Sunan Yang Sohihul Isnad Seperti disini Namun Mana pendalilannya Pendalilannya Hanya menceritakan Aisyah Bahwa dulu Ayat turun itu Fa'iddatun Min'ayamin Ukhor Mutatabi'at Ada lafad Mutatabi'at Maknanya Harus langsung Dibayar Seutuhnya Tidak boleh Dicicil Fasakotot Mutatabi'at Kemudian Sakotot Maknanya Dihapuskan Dihilangkan Lafad Mutatabi'at Maka jika Kita membuka Di dalam surat Al-Baqarah Akan didapati Fa'iddatun Min'ayamin Ukhor Tidak ada Mutatabi'at Maka Kita jawab Bahwa Mereka menganggap Lafad Mutatabi'at Menjelaskan Untuk Ucapan Allah Fa'iddatun Min'ayamin Ukhor Yang mana Ini adalah Perintah Untuk Mengkodok Maka Kodoklah Puasa kamu Yang telah Kamu Makan Dulu Karena sakit Dua hari Karena Menstruation Datang bulan Sepekan Maka berbuka Maka Fa'iddatun Min'ayamin Ukhor Mereka menganggap Kalimat Mutatabi'at Itu Masih Bisa dipakai Maka Ini yang menjadi Poin pendalilan Mereka Mereka menganggap Dengan Hadis Asar'a Isyah Aisyah ini Mutatabi'at Maknanya Ayat Dulu Turun Harus Dibayar Secara Mutatabi'at Maka Maka Apa Jawab Kita Maka Jawab Kita Kepada Ini Adalah Ko'idah Di Ilmi Usul Wal Aslu Fi Kulima Rafa Allah Ta'ala Minal Quran Fala Yajuzlana Ibqa'a Lafzihi Wala Hukmihi Bahwa Ayat-ayat Yang Telah Diangkat Oleh Allah Maka Tidak Boleh Bagi Kita Untuk Mengambilnya Ataupun Membacanya Kecuali Memang Datang Nas Kekhususan Dari Perkara Itu Seperti Apa Ingat Ucapan Ibnu Abbas Wa'ala Ladina Yuti Kunahu Dan Dia Membaca Yutawikunahu Fidiatun Ta'amun Miskin Hadihi Laisat Mansu Kulliha Walakin Liseykh Al-Kabir Waseykh Al-Kabirah Wa Kadalika Ladi Marad Aladillah Yurjabur'uhu Dan Di Riwayat Yang Lain Wa Kadalika Lil Hubla Wal Murdya Maksudnya Ada Pengecualian Masih Dipakai Ayat Yang Mansu Ini Untuk Pendalilan Orang-orang Tua Jompo Dan Para Perempuan Yang Hamil Dan Perempuan Yang Menyusui Yang Takut Kepada Janinnya Maka Membayar Fidyah Sesuai Ayat Yang Mansuh Ini Maka Ada pun Disini Tidak Ada Pendalilan Bahkan Aisyah Hanya Mengatakan Dulu Ayat Ini Sudah Tidak Dibaca Lagi Sakotot Mutatabiat Maka Dihapus Mutatabiat Sudah Selesai Tidak Tidak Ada Pengecualian Bahwa Dia Diamalkan Di Dalam Ayat-ayat Yang Dimansuh Ini Maka Jawabnya Ayat-ayat Yang Mansuh Tidak Boleh Pada Dasarnya Dibaca Sebagai Ibadah Dan Tidak Boleh Lagi Dijadikan Penghukuman Dan Ini Contohnya Seperti Di Hadith Aisyah Yang Lain Lihat Lihat Bagaimana Pendalilan Nasih Walmansuh Dari Aisyah Tentang Ayat Persaudaraan Dari Sesusuan Ikhwanu Wa Akhwat Rodo'at Maka Menjadi Ikhwah Ataupun Akhwat Rodo'at Jika Dia Itu Asro Rodo'at Maklumar Jika Dia Telah Menyusui Sepuluh Kali Sepuluh Kali Sedotan Dari Air Susu Maka Dia Menjadi Saudara Sesusuan Ini Asalnya Asyarah Summa Nusikhna Bi Khamsi Rado'at Aum Maklumat Kemudian Dimansuh Menjadi Lima Fatufi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wahunna Fima Yukra'u Minal Quran Maka Meninggal Nabi Dan Quran Dibaca Bi Khamsi Maklumat Dan Hukumnya Pun Khamsi Maklumat Tidak Sepuluh Lagi Maka Ini Contoh Bagaimana Permasalahan Ayat-ayat Yang Mansuh Maka Dia Tidak Dibaca Pada Dasarnya Dan Dia Tidak Diamalkan Juga Pada Dasarnya Kemudian Kita Jawab Tadi Asal Dari Al-Mutatabi'at Karena Disebutkan Oleh Aisyah Fasakot Mutatabi'at Maka Dia Dimansuhkan Maka Kalau Dimansuhkan Bagaimana Tidak Dibaca Karena Bacaannya Bukan Ibadah Dan Yang Kedua Dihilangkan Hukumnya Maka Kenapa Kalian Malah Beristidlal Dengan Ayat Yang Mansuh Telah Dihapuskan Hukumnya Maka Harus Tidak Diamalkan Dari Segih Hukum Maka Oleh sebab Itu Qadfahim Ma'ulama Ahlu Tafsir Minas Sahabah Dari Salafu Soleh Ala Iskot Kira Ati Ma'ah Hukmihi Maka Telah Datang Salaf Dan Diantaranya Aisyah Yang Meriwayatkan Hadis Ini Sakotot Mutatabi'at Namun Kalian Malah Beristidlal Bahwa Mutatabi'at Itu Bisa Dipakai Dari Mana Bisa Dipakai Maka Seperti Ibnu Abbas Berkata Fiman Alehi Khoda Syahrul Ramadan Yak Dihi Mutafarriqa Fa In Allaha Kala Fa Iddatun Min Ayyamin Ukhar Maka Di Dalam Athar Dari Sahabat Ibnu Abbas Bahwa Dia Memberikan Fatwa Mengkodok Itu Mutafarriqa Tidak Terus Menerus Tetapi Boleh Diselang-seling Boleh Dicicil Kemudian Beristilah Dengan Ayat Fa'iddatun Min Ayyamin Ukhar Tanpa Ada Lafad Yang Mansuhnya Karena Sudah Tidak Dibaca Dan Dihilangkan Hukumnya Mutatabiat Sehingga Ibnu Abbas Mengambil Dengan Keumuman Ayah Yang Bermakna Mutlak Fa'iddatun Min Ayyamin Ukhar Maka Tunaikanlah Di Hari Yang Akan Datang Selain Dari Ramadan Dibayar Di Bulan Syawal Dul Qadah Dul Hijah Dan Seterusnya Tanpa Mutatabiat Ini Ucapan Siapa Ibnu Abbas Maka Ibnu Abbas Disini Memandang Bahwa Permasalahan Mengkodoh Itu Tidak Wajib Mutatabiat Karena Ayat Ini Telah Mansuh Sehingga Dia Bahkan Beristidhal Dengan Ayat Ini Yang Sudah Dimansuh Mutatabiat Maka Hukumnya Bukan Mutatabiat Lagi Itu Maknanya Maka Ashar Ini Dari Ibnu Abbas Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bayhaqi Imam Al-Bukhari Dengan Lafad La-ba'sa An-yufarriqa Likau Lihita'ala Fa'idatun Min-ayamin Uhur Meriwayatkan Dari Ibnu Abbas Imam Al-Bukhari Langsung Dari Imam Al-Bukhari Kola Ibnu Abbas Berarti Ini Mu'allak Maka Alhamdulillah Mu'allak Ini Telah Disambungkan Oleh Abdul Razak Dan Imam Ibnu Abi Shaibah Dengan Lafad Sum Kayfas Si'ta Kalau Allah Fa'iddatun Min Ayamin Uhur Maka Disambung Dengan Jalan Dari Siapa Dari Abdul Razak Dan Ibnu Abi Shaibah Keduanya Meriwayatkan Dari Makmar Makmar Ani Zuhri Zuhri An Ubaidillah Ibni Abdillah Ibni Utbah Dari Ibni Abbas Maka Sanatnya Sohih Dan Telah Datang Jalan Yang Lain Juga Dari Ibni Abbas Dikeluarkan Oleh Imam At-Tobari Ditafsirnya Dan Ibnu Abi Hatim Dari Jalan Daud Ibnu Abihind An Ikrimah An Ibni Abbas Maka Sanat Ini Pun Sanat Yang Sohih Dari Ibnu Abbas Maka Lihat Ibnu Abbas Dari Salaf Kita Dia Beristimbah Dengan Ayat Ini Fa'iddatun Min Ayamin Uhur Tidak Diwajibkan Untuk Tatabu Kemudian Dari Salaf Juga Yang Mentafsirkan Ayat Ini Anas Ibnu Malik Dikatakan Anahu Kana Layaro Bihi Baksan Ae Mutafarriqah Wayı Kual Inam Makal Allah Fa'iddatun Min Ayamin Uhur Ditanya Anas Ibnu Malik Tentang Apakah Wajib Melaksanakan Kodoh Itu Terus Menerus Seperti Kita Berpuasa Terus Menerus 30 Hari Dari 30 Hari Itu Tadi Ada Yang Haid Ada Yang Menstruation Maka Sepekan Dia Makan Dan Tidak Salat Maka Dibayarnya Pun Harus Sepekan Juga Apa Kata Anas Ibnu Malik Layaro Bihi Bas Tidak Apa-apa Untuk Mutafarriqah Untuk Diselang Seling Untuk Dicicil Sedikit Sedikit Kemudian Beristilah Dengan Ayat Al-Quran Menunjukkan Ayat Ini Sudah Dimansuh Tidak Beristidah Lagi Dengan Lafad Mutatabiat Maka Ashar Anas Ini Diriwayatkan Al-Himam Al-Bayhaqi Dari Jalan Al-Asom Haddathana Yahya Ibnu Abi Talib Akhbarana Abdul Wahab Akhbarana Sulaiman At-Taymi An-Bakr Ibni Abdillah An-Anas Ibni Malik Dan Al-Asom Dia adalah Abul Abbas Muhammad Ibnu Ya'qub Dan Abdul Wahab Disini Abdul Wahab Ibnu Atok Al-Khafaf Dan Yahya Ibnu Abi Talib Hwa Ja'far Wabakr Ibni Abdillah Hwa Al-Muzani Maka Disini Adalah Ashar Yang Sahih Maka Dari Ashar Anas Ini pun Menunjukkan Seperti Ucapan Ibnu Abbas Ayat Yang Dibaca Mendapatkan Pahala Dan Dihukumi Menjadi Landasan Hukum Di Al-Quran Adalah Fa'iddatun Min Ayya Min Uhur Tanpa Mutatabiat Karena Disini Mansuho Maka Inilah Yang Bisa Kita Berikan Maka Kita Menjawab Dari Tiga Pendalilan Mereka Yang Sanat-sanatnya Datang Dari Nabi Da'if Mangkana Alaihi Sawm Ramadan Falyasrudhu Walayaktahu Dari Abi Hurairah Da'if Kemudian Datang Dari Ali Abi Talib Juga Da'if Dari Abi Hurairah Bisa Dihukumi Mungkar Karena Berkesendirian Rawi Yang Memang Biasa Mungkarul Hadith Maka Disini Sangat Da'if Dan Yang Kedua Datang Maukuf Dari Ali Dan Yang Ketiga Datang Dengan Sarat Yang Sahih Namun Justru Tidak Ada Wajah Pendalilan Justru Aisah Mengatakan Dulu Waktu Pertama Ayat Itu Bunyinya Fa'iddatun Min Ayya Min Ukhar Mutatabiat Fasa Kotab Mutatabiat Maka Dihilangkan Dihapuskan Mutatabiat Maka Mana Wajah Pendalilan Tidak Ada Kesimpulannya Yang Wajah Dalam Permasalahan Kita Membayar Kotok Adalah Boleh Untuk Tidak Langsung Maksudnya Hukumnya Tidak Wajib Langsung Terus Menerus Kita Katakan Yang Benar Tidak Wajib Dan Ini Pendapat Jumhur Lalu Setelah Itu Kita Mengetahui Tidak Wajib Namun Ada Catatan Lain Jika Memang Hukumnya Tidak Wajib Maka Jika Kalian Mampu Untuk Tawalian Tidak 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 Setiap Hari Terus Menerus Sepekan Itu Lebih Baik Pertama Karena Utang Kepada Allah Adalah Berhak Untuk Kita Bayar Kita Tidak Tau Umur Kita Kapan Maka Bayar Cepat Kedua Dengan Mutat Tidak Soal Bisa Dia Melaksanakan Puasa Satu Keluarga Bersama Karena Terus Menerus Maka Bersama Istrinya Suaminya Anak Anaknya Yang Punya Hutang Dibayar Bersama Maka Jika Mampu Untuk Mutatabi'an Maka Ini Afdol Karena Ini Adalah Hutang Dan Dengan Mutatabi'an Lebih Mudah Dan Perkara Yang Ketiga Perkara Mutatabi'an Adalah Perkara Yang Meskipun Dia Tidak Wajib Tetapi Membuat Kita Terjauh Dari Malas Dalam Peribadatan Karena Jika Kita Mempunyai Hutang Sepekan Tidak Puasa Karena Sakit Atau Safar Maka Kemudian Dua Hari Dibayar Aduh Masih Lima Hari Lagi Nih Nantilah Bulan Depan Bulan Depan Sibuk Dan Sebagainya Aduh Masih Lima Hari Lama Yalah Besoklah Sekalian Senin Kamis Maka Puasa Senin Satu Maka Baru Tiga Masih Empat Lagi Akhirnya Jadi Malas Namun Jika Langsung Apalagi Barang Satu Keluarga Mengkodok Semuanya Di Hari Yang Sama Maka Semangat Maka Ini Lebih Baik Kesimpulannya Tidak Wajib Seperti Pendapat Ibnu Umar Dan Juga Daud Az-Zahiri Dalam Permasalahan Puasa Kodoknya Itu Tidak Wajib Untuk Terus Menerus Namun Kita Katakan Meskipun Tidak Wajib Ini Lebih Afdal Karena Itu Utang Dan Agar Tidak Malas Subhanakallahum Bihamdika Ashadu Allah Ilay Ilay